Di atas hutan yang sunyi, beberapa ratus mil dari kutub selatan. Ini adalah akhir bulan dari kegelapan total. Dinosaurus kutub beradaptasi untuk mengatasi kondisi ekstrim. Tetapi, mereka tetap berjuang untuk bertahan hidup. Ini adalah periode pertengahan Kritesius, dan dinosaurus lebih luas dari sebelumnya menjangkau setiap bagian dunia. Tetapi, ada satu tempat spesial, yaitu kutub selatan. Berbeda dengan iklim tropis yang tidak berubah di tempat lain, Antartika memiliki musim panas yang terik hingga musim dingin yang gelap gulitan. Leilainasauora adalah dinosaurus herbivora yang telah beradaptasi terhadap iklim ekstrim ini. Sepanjang musim dingin, mereka bertahan hidup di tengah hutan. Tapi sekarang di musim semi, mereka muncul untuk mencari makanan. Panjangnya hanya 2 meter, dan mata besar mereka membantu menemukan makanan di musim dingin yang gelap. Mereka adalah hewan kecil yang suka bersosialisasi, yang hidup bersama kawanannya. Terlihat seekor amphibie raksasa, yaitu kolosukus. Dia memiliki rahang yang sangat kuat. Beratnya sekitar setengah ton, dan merupakan karnifora. Di dalam air, kolosukus sangat memapikan. Tetapi di darat, dia bukan ancaman bagi para dinosaurus kecil. Makhluk berpenampilan aneh ini merupakan peninggalan dari suatu masa sebelum dinosaurus. Di perairan yang dingin ini, kolosukus berpatroli di perairan seperti yang dilakukan nenek moyang mereka 150 juta tahun yang lalu. Bagi kawanan Leilainas saura, sekarang saatnya membangun sarang. Tumpukan daun ini berfungsi untuk melindungi sarang mereka. Meskipun sibuk, namun mereka tetap waspada terhadap bahaya. Terlihat seekor allosaurus, predator penyergap seberat satu ton. Allosaurus adalah karnifora terbesar dan terganas di hutan. Namun, keberadaannya sudah diketahui. Ketika kawanan berpencar kesemak-senak, dia bukan tandingan untuk kecepatan dan kelincahan mereka. Musim semi melintasi hutan kutub membawa pergerakan banyak hewan. Migrasi terbesar di musim panas datang ke hutan. Mereka adalah mutaburasaurus. Selama dua bulan terakhir, mereka telah bermigrasi sejauh 800 km untuk mencari vegetasi yang subur dan menemukan tempat yang aman untuk bertelur. Setiap dewasa memiliki berat sekitar 3 ton dan mereka juga memiliki hidung yang aneh. Sementara itu, induk Lilainasauroa menggunakan tumpukan daun sebagai inkubator. Dia menjaga telur-telurnya agar selalu dalam suhu sekitar 30 derajat celcius. Mamalia berbunuh tumbuh subur di hutan Antartika ini dan mereka suka mencuri telur dinosaurus. Namun, Lilainasauroa memiliki pertahanan yang tidak biasa. Di situ lain, kawanan mutaburasaurus tiba di tepi sungai dan mereka diincar oleh seekor alosaurus. Namun, karena dia kalah jumlah dan ukuran, alosaurus ini memilih untuk mundur. Pada akhir musim semi, tiga ekor anak Lilainasauroa menetas. Selama dua minggu pertama, mereka akan tinggal di sara. Sedangkan para dewasa mencari makanan untuk anak-anaknya. Untuk menghindari predator mencuri telurnya, dia membuang kulit telur tua dan memakan telur yang belum menetas. Sang induk menjaga anak-anaknya dengan hati-hati, terutama dari ancaman para predator. Empat lain, kawanan mutaburasaurus sedang diganggu oleh serangga penghisap darah. Meskipun dinosaurus ini berkulit keras, namun ada beberapa bagian dari tubuh mereka yang bisa ditembus para serangga ini. Akhirnya, para kawanan itu pun segera menjauh dari sungai. Di dalam hutan, Lilainasauroa sedang menikmati musim panas dengan tiduran di atas sebuah batang pohon. Sementara itu, anak-anaknya sedang asik bermain bersama dengan teman-temannya. Di tepi sungai, seekor mutaburasaurus tua telah dikalahkan dan seekor alosaurus jantan memakan dagingnya yang telah membusu. Alosaurus kutub adalah keturunan dari karnivora jurasif 50 juta tahun sebelumnya. Jenisnya langka di periode kabur, tetapi mereka dapat bertahan di kutub selatan. Alosaurus kutub dewasa membutuhkan sekitar 100 kg daging dalam seminggu. Seekor anak Lilainasauroa yang sedang sendirian hampir saja menjadi mangsa dari kola sukus. Dia harus banyak belajar tentang bahaya di hutan ini. Teman dinosaurus, Antartika mengalami badai musim panas yang menyebabkan banjir yang meluas. Akibat dari banjir ini menyebabkan persaingan di antara kawanan Lilainasauroa lainnya. Mereka harus mempertahankan wilayah mereka sehingga mereka tidak harus bersaing untuk mendapatkan makanan. Akhirnya, kawanan ini berhasil mengusir kawanan saingannya dan untuk saat ini, wilayah mereka aman. Setelah banjir surut, para dinosaurus kembali ke tepi sungai untuk mencari makan. Ketika ada banyak makanan, para herbivora ini bisa sangat toleran satu sama lain. Musim gugur sudah tiba dan hutan bersiap untuk menghadapi musim dingin kutu. Para mutabura saurus mulai melakukan perjalanan panjang ke utara. Terkadang, beberapa imigran raksasa ini tersesat di hutan. Kebisingan yang dibuat para herbivora besar ini membuat Lilainasauroa tidak dapat mendengar suara yang lebih mengancam. Karnivora ini berhasil mendapatkan seekor Lilainasauroa betina. Lilainasauroa harus bekerja ekstra keras untuk mencari makanan, mencari jamur, dan akar bergizi di dalam hutan. Menjelang akhir musim gugur, para hewan di hutan kutub harus menghadapi suhu yang membeku. Beberapa makhluk kutub seperti Weta telah belajar mengatasi kedinginan dengan membiarkan mereka sendiri menjadi beku. Para dinosaurus masih aktif, tetapi hampir mustahil untuk mencari makanan dari tanah. Bahkan, air kolam pun membeku. Mereka pun mencoba untuk masuk lebih dalam ke hutan. Beberapa hari kemudian, dengan sedikit kenaikan suhu, Weta mulai bangun dari tidur bekunya. Sinar matahari semakin kuat, dan musim seni akan datang. Ini adalah musim kawin untuk Lilainasauroa, dan para jantan sedang bersaing untuk mendominasi. Jantan yang menang berhak memilih pasangan. Para kawanan ini kembali memulai perjuangan mereka untuk bertahan hidup di hutan kutub ini.